Gak boleh kan? Karena Ya kayak kata bapak tadi, kecelakaan Kecepatan mereka juga Udah di luar batas, kadang-kadang ngebut Di persimpangan juga gak ngerem Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam, Om Swastiastu Salam Kebajikan Jadi saya ingin menyapa ini Ada empat adik-adik ya Dari SD, SMP, SMA Ada Adik Putri Adik Palas Atorangan Sama Mohamad Hairul ya Pada kesempatan ini Tau gak adik-adik ini diundang ke sini? Tau Apa? Untuk Ngobrol-ngobrol Mengenai Lalu Lintas Oke Di saat hari Ulang tahun Ulang tahun Lalu Lintas Hari ulang tahun Lalu Lintas Yang ke-65 Ya Sekarang saya kepintanya nih Dari Yang paling imut nih Atorangan Tadi pertama ngobrol kan Katanya Atorangan Ngeliat Om aja udah takut Sekarang udah takut gak? Masih takut? Enggak kan? Enggak Sekarang Om kepinanya nih Kenapa kok takut sama polisi? Kok gak takut sama yang mau nyuntik? Nah ini Pak Polisi gak nyuntik? Kenapa dulu? Gambaran Adik kenapa kok bisa takut sama polisi? Keras Hah? Keras Oh keras Kira-kira Keras itu Dilihat dari adik Acara apa? Acara-acara televisi ya? Tapi ada gak yang keras ini Adik lihat Selama adik tinggal di Pangkal Pinang ini Ayo Belum ada Nah itu Berarti yang di TV itu Belum tentu benar Karena mungkin adik yang ditonton Acara-acara televisi ya Oke Sip ya Nah ini Sekarang Ini Palas Adik Palas Gambaran Tadi Adik Atorangan ini Teman sekelas ya Sekelas Sekelas ya Apa sih Yang adik ketahui Tentang polisi lau lintas ini? Apa yang adik ketahui Tentang polisi lau lintas? Mengatur Mengatur lau lintas ya Yang menyeberangkan adik-adik Yang mengajari Tentang ilmu lau lintas Ya kan? Pernah gak di tempatnya adik Polisi memberikan imbauan Datang ke kantor Apa di Sekolahan? Pernah ya? Nah ini sekarang kan situasinya Lagi COVID Ya Dan di Jakarta sudah Diperlakukan PSBB ya Katanya ya Di sini kita masih zona hijau Maka kita tetap untuk menjaga jarak Tadi kan udah pakai masker Baru kita lepas Tetap kita harus hati-hati Ya itu tadi Yang berikutnya lagi Kepada ini adik putri Ya Kira-kira kalau ada Kita lihat Banyak Adik-adik Usia di bawah umur Menggunakan kendaraan ini Apa tanggapan adik ini? Baik ada SD loh mas Ada SD Om pernah lihat SD SMP SMA gak semuanya Sudah memiliki simpon Apa tanggapan adik ini? Yang paling dewasa di sini Yang paling Apa Usianya yang paling matang nih Apa tanggapan adik? Kalau menurut saya sih Sebaiknya Polisi Aparat Atau penegak hukum Lebih tegas lagi dalam Mengatasi hal yang seperti itu Tadi kan kita bincang-bincang tadi Waktu off air ya Bahwa Polisi itu Kadang banyak yang tidak disuka Karena apa? Kewenangan dalam Menertibkan Atau menegakkan hukum Tadi kalau adik menyampaikan Lebih tegas lagi Akhirnya adik-adik kita Tangkepi semua Ya Orang tuanya Rame Pak Polisi aja yang nganterin adik-adik sekolah Ya tetap betul Tetapi memang gak boleh Karena korban kecelakaan lalu lintas Itu rata-rata Anak usia produktif dan pelajar Ya 78% Usia yang terlibat kecelakaan itu Adik-adik usia produktif Kemarin om ke Bangka Selatan Sebelumnya ke Bangka Barat Adik-adik sekolah SMP Ia menggunakan motor Saya yakin itu gak punya SIM Sayangnya Kenapa gak pakai helm? Jadi pelanggarannya bertumbuh Sudah gak membawa Gak pakai helm Tidak membawa surat-surat STNK SIM SIMnya gak punya jelas Udah gitu ponjang tiga Mau gimana? Ya itu terima kasih dari Mas Ygane Putri ya Ini sekarang Mohamad Hairul Hairul Mohamad ya Mohamad Hairul ya Ya Nah Hairul Gimana adik? Dari gambaran adik Harapan adik itu terhadap polisi lalu lintas Seperti apa? Menurut saya udah bagus ya Salah lah Lampu merah Sudah dipasang Di setiap persimpangan Simpang tujuh Menurut kan? Sudah dipasang Dan Kayak yang kata kakak putri tadi Lebih tegas Tapi ini ya Teman-teman saya Saya lihat masih banyak yang Naik motor Kalau ke sekolah naik motor Tapi motornya disembunyiin Bukan di depan sekolah Iya Di parkiran lain Sering-sering gitu Di parkiran lain disembunyiin Nah jadi Guru-guru gak tau Dibilang dia jalan Naik sepeda Nah Menurut saya sih Gak boleh kan? Karena Ya kayak kata Bapak tadi Kecelakaan Kecepatan mereka juga Udah di luar batas Kadang-kadang ngebut Di persimpangan juga Gak ngerem Motong jalan Jadi harapan saya Ya Seandainya Polisi Maupun itu Gak pakai helm Atau enggak Tetap ditegur Tetap ditegur Kalau suruh berhenti Suruh Orang tuanya Tahu enggak Dia tanya dulu Gitu Oke Iya Ini Jadi Masukan dari Dek Khoirul Sama Dek Putri Ini masukan untuk kita Ini Budiana Jadi Kita sudah Mulai Jadi Jajaran Lalu lintas Yang ada di Kabupaten Itu wajib Sekarang adik-adik Kan mulai sekolah nih Wajib untuk Datang ke sana Di himbo Semuanya wajib Apabila tertangkap oleh Petugas Maka orang tua Pihak sekolah Harus mengambil Kendaraan di kantor polisi Dan membuat Surat pernyataan Ya Yang tadi kan disampaikan Amat adik tadi Mengenai rambu Jadi rambu-rambu Lalu lintas itu Dari dinas perhubungan Kayak Lambu Stopan Polisi hanya Menegakkan hukum Dan memberi masukan Disini perlu dipasang rambu Disini Disini ya Di titik-titik tertentu Rawan laka Rawan macet Seperti itu Supaya adik-adik Sambil jalan ini Mengetahui Apa tugas polisi Jadi tugas polisi Bukan hanya Bukan hanya Yang adik-adik ketahui Di lapangan Memang tugas tambahannya Memberikan Apa ya Bantuan Untuk Memberikan Bantuan kepada adik-adik Saat pulang sekolah Perangkat sekolah Ya itu namanya Pihak pagi itu Ya gatur Saat pagi hari Sama sore hari Yang berikutnya Apa yang Adik tidak suka nih Coba Saya ingin nanya nih Adik yang tidak suka Terhadap tindakan polisi Khususnya polisi laulintas Gak boleh yang lain ini Sementara polisi laulintas Apa yang adik tidak suka Coba jawab Salah satu dulu Angkat tangan Ayo Ayo Gak suka apa Aturangan Apa yang Tidak suka Dari polisi laulintas Atau mungkin Sebel melihat polisi laulintas Itu Di jalan Ambil Melotot-melotot Atau Udah perutnya buncit Jalannya peran Itu kayak om Gak akan Nah itu Gak buncit Belum buncit Belum Semi Semi Ya Apa yang tidak suka Kalau memang gak ada Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Betul-betul Memang Tidak ada Tadi kan Ini adik Pertama Takut sama polisi Sekarang Ya insya Allah Udah gak takut lagi Polisi itu Insya Allah Melindungi Mengayomi Melayani Dan menegakkan hukum Ya kan Jadi itu Lin yang nyom Dan gagom Ya kan Sesuai di Pasal 13 Tentu kasih tokoh polri Kalau tadi Yang saya sampaikan Yang disuka Dari polisi Lau lintas Apa Saya suka Semua sih Kalau polisi Udah bertindak Saya suka Kalau lingkungan Masih diawasi Oleh hukum Nah Tuh Tunggu tangan Luluh Tuh Ini kakak kelas Luluh Ya Sekarang yang lain Atau Rangan Yang sukanya gimana Atau pas polisi Suka bagi-bagi Permen Tartang penyuluhan Ke sekolah Apa Dek Putri Apa yang adik suka Kalau saya sih Suka Karena Polisi juga bertindak Untuk keselamatan Kita semua Masyarakat Melayani masyarakat Betul Jadi menjaga Tertib sosial Dan Menjaga Keteraturan sosial Yang ada di masyarakat Supaya berjalan Harmonis Dan Selalu Bersama-sama Gitu ya Apalagi ini Ngobrol-ngobrol Tentang Lau lintas lagi Kita lihat kan Di Jakarta ini Sudah terpasang Edle Sementara tempat kita Tidak ada Karena pemasangan Edle itu Memang Akan mengurangi Konflik Petugas terhadap Masyarakat Ya Elektronik Traffic Law Enforcement Jadi Ya sudah Kecepret Tidak pakai Safety belt Tidak pakai helm Tidak pakai Apa ya Ya mungkin Overloading Sudah kecepret Gak bisa kita Ini fotonya Sudah ada Tapi kalau pas petugas Nangkep Banyak kasus kejadian Ada yang gigit Ada yang Pelanting-pelanting Motornya Diancurin motornya Coba itu betul Tidak mencerminkan Warga Negara Presiden Makanya kita Harus kita bangga Kita jaga betul Kalau sekarang Itu tadi Ayo Yang adik lihat Itu juga Mengganggu Tertib sosial Apa? Suara? Kenal pot Kira-kira setuju gak Dengan om Menertibkan kenal pot Itu adik-adik ini? Setuju Setuju ya? Setuju Karena Ganggu Belajar Benar-benar Ganggu Pas saat ibadah Wah banyak pengganggunya lah Karena banyak kejadian Akhirnya jadi Kayaknya konflik sosial Gara-gara kenal pot Om udah menertibkan Berapa? 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 500 Kenal pot Coba Ya Itu lagi Yang berikutnya Tadi kan Om belum memperkenalkan Om asli dari Jawa Timur Tadi adik-adik Udah om tanya Adik putri dari Riau Batam Batam Om gak pernah ke Batam nih Terus Adik asli dari Panggal Pinang Nah ini Putra-putra daerah Makanya harus dijaga Bahwa kalau laluinitasnya itu tertib Maka Cermin Budayanya Wilayah sini Berarti Adik-adik ini Atau warga Panggal Pinang ini Suka tertib Rapi Sopan Baik Top Iya Iya kan Kalau enggak Itu gambarannya gak bagus Ya Boleh sekarang nanya sama om Ini kan dari tadi om nanya terus nih Sekarang Boleh panas nanya sama om Ayo nanya apa Boleh Yang nanya apa kasih adian Apa balas Om lahir tahun berapa Om lahir Wah jangan ditanya kelahiran Om ini udah tua ini Ini sebenarnya atau Pengen tau apa tau banget nih Pengen tau kan Pengen tau banget Om kelahiran tahun 73 Ya Om lahir 73 Om lahirnya di Pasuruan Dari keluarga om Bapaknya om itu Dari Tentara duluan ketandaran Gitu deh Apa lagi putri Mau nanya nih Kan kita tau Banyak Masih banyak Anak SMP Ataupun anak SMA Yang Belum punya Surat izin kendaraan Nah Terus Surat izin mengemudi Nah Masih banyak Mereka yang Bawa kendaraan ke sekolah Terus Gimana Tindakan om Dalam menghadapi itu Ya Badi Memang ini kendaraan Kita Om waktu di Kalimantan Sekarang ini om di Disini ya Di Panggal Beritung Atau Panggal Pinang ini Sebenarnya itu Tindakan itu Apa yang dilakukan oleh adik-adik ini Gak boleh Itu melanggar hukum Jelas melanggar hukum Tapi berapa Memang Ada minta dispensasi Atau minta kebijaksanaan Kita tidak bisa sebenarnya Memberikan kebijaksanaan Karena itu Hal yang berdampak terhadap Apa ya Fatalitas nanti Kalau apabila ada kecelakaan Yang dipersalahkan siapa Banyak loh adik-adik Kecelakaan agres cacat Iya Iya kan Maka kita tertibkan Nah sekarang Kemarin Yang Om sampaikan tadi Di Bangka Barat Bangka Selatan Itu om lihat Dari om temui Dari mungkin ya 20 yang naik motor Itu ke 20 nya Gak pakai helm Kenapa Makanya om langsung Memberikan Masukan Saran Kepada Kasalantas Wilayah Tolong Ditertibkan Yang di Bangkal Pinang Nanti kita ingatkan Sama Kasalantas Bangkal Pinang Sama nanti Dibantu Saya lah Ini Ibu Kasubrit Kamselnya PLT ya PS ya PS ya Itu Itu deh Jadi kita akan tertibkan Karena memang Angkutan Masih terbatas ya Gak bisa ya Memang kalau memang Kepingin go green Atau Iya Termpotasi sehat Prahyat ya Memang Bagus naik sepeda On tell Iya Tapi kalau panas-panas Jauh juga ya Garing juga kan Iya tau Jauh Tapi memang sehat Om aja sepedaan juga Jauh-jauh Tapi ke kantor Ya memang Om belum 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 Menggunakan sepeda Lari Hanya Lari Hanya Sepatah Lari Ketempat Mana Baru Berangkat ke kantor Ya Makasih Dik Putri Masukannya Nanti Itu sebagai Pegangan Om Bahwa Sebenarnya Dari adik-adik ini Ada masukan Ke kita Untuk Melakukan Penertiban Tadi kan Supaya Adik-adik Gak jadi korban Siapa lagi Ayo Mas Kairul Ini Boleh nanya Apa aja Sebenarnya kan Di setiap Simpang yang berpotensi Kecelakaan Ditaruh pos polisi Betul Itu ada Jadwalnya gak Pak Betul Jadi Kalau om Perhatikan disini Karena memang Anggota disini Itu memang Minim sekali Kalau Kita Lihat Ada post Post-tap Post-tap itu 24 jam memang Harus ada petugas Tapi om Lihat memang Di pos-pos ini Terutama Yang dipanggal binang Saya lihat Memang belum ada Post-tap Nanti akan Om tetapkan Insya Allah Om akan Lakukan Cek Survei Pagi Siang Suri Malam Perlu gak disitu Karena memang Harus Satu Tempatnya Post ini Harus ada Sesuai dengan Standar Kedua Harus ada Toilet Nanti Kalau pas jaga disitu Gak ada toilet Pas kencing Postnya ditinggal terus Kan Harus ada toilet Disitu Ini masukan Ini terima kasih Sama Adik Khoirul Memang harus Jadi ada Post yang memang Sentral Yang harus Menjadi post-tap Ada hanya Post yang diduduki Saat-saat Misalnya Pagi Sampai Sore Sore Jam Jam 6 Menjelang malam Jam 7 Ditinggal kosong Ditutup Seperti itu Ya makasih Nanti kita Akan Kita Lakukan Survei Evaluasi terhadap Kita Terhadap Post-post ini Soalnya sering Ada Palang Spanduk Pakai helm Tertip Lalu lintas Tapi yang lolos Masih banyak Ya Ini kembali Betul Memang kembali Kayak sekarang Misalnya Om Kira-kira Gak pakai helm Ada yang gak Nilangkom Tapi kan aneh Sekarang Nah itu tadi Tertip sosial Dan keteraturan sosial itu Ditimbulkan Dalam diri masing-masing Adik-adik ini Kalau nanti Papa Mama Gak pakai helm Saya yakin Kalau tertip Gak mesti harus polisi Jiwa yang tertip Gak mesti polisi Tetapi Jiwa yang positif Pak Papa lupa Gak pakai Oh iya lupa Ternyata papanya lupa Ya kan Papa gak pakai safety belt Pakai safety belt Ya Terus Pak Udah pakai helm Pak kok belum dikancingin Diklik Dikancingin Gitu Ya Terus Ada sekarang Ada mata pelajaran Ya Yang Istilahnya Yang berhubungan dengan Lalu lintas di PKN Ya Nah ini sekarang Memang coba Nanti Diana Siap Bukunya itu Sudah ada belum Kalau memang Sudah ada Nanti minta bagikan Siap Ada soft copy Karena ada kemarin Revisi terbaru Supaya adik-adik Karena ada bukunya Tingkat SD SMP Tingkat SMA Ya Nanti kita akan Ini Akan kita Rubah Terus apalagi ini Ini kalau kita Lihat dari Pertanyaan yang Dibuat oleh Alan itu Nah ini Kita lihat Sosok seorang Polisi lalu lintas Ya Traffic police Kira-kira Siapa yang pernah Ketemu sama Polisi lalu lintas Di luar negeri Siapa yang pernah Keluar negeri Belum Lihat lah Lihat Di Youtube Atau di film-film Pernah Perbedaannya Seperti kemarin Kejadian Oh iya Ini Ada Pengguna Kendaraan Norda 2 Masuk tol Coba Itu kan Plus 62 ya Ada lagi Balapan Lari Dulu ada Balapan liar Motor Sekarang lari Lagi Yang ada di Plus 62 Kita 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 Jangan sampai Kita jangan sampai Jadi Jangan terpengaruh Oleh hal-hal yang negatif Sebenarnya bahwa Khusi lari itu sehat Tapi di jalan umum Iya kan Bahaya Nabrak orang Menyusahkan orang Terus Adik-adik harus tahu nih Hierarki tentang Pelajaran ini Karena Harus diselah dasar ini Nanti kita kasih tahu selalu Pas penyuluhan Hierarki tentang Yang Diberikan prioritas Contoh nih Atau orangan Adik Sama papa mama Naik motor atau naik mobil Dik putri Dik balas Dik hoi roll Tahu-tahu Ada lewat Wing 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 Kira-kira dikasih jalan gak Minggir Minggir Kenapa di plus 62 kok susah Coba adik kalau lihat di Youtube di Jerman Langsung set mepet semua Di Korea Utara Eh Bukan Korea Utara Korea Selatan Mepet semua Kalau Korea Utara gak megeri Boom gitu kan Nah Kita Dikita makanya Hati-hati Ada pemadam kebakaran Ada ambulan Ada mobil patroli polisi Yang menyalakan sirine Pasti minta prioritas Kita sendiri adik Pas saat polisi lalu lintas Lewat Ternyata ada ambulan Kita pasti minta Prioritas ini Kepakaran Coba yang di dalam ambulan itu Kira-kira Temannya Atau Rangan Yang lagi sakit Lagi megap-megap Kalau gak ketulungan Gimana kira-kira Ya ingat-ingat ya Tolong disampaikan teman-teman Bahwa itu Untuk Prioritas Prioritas Saya ingatkan lagi om Di sini Ngobrol Mungkin Lampu Rotatornya polisi Warna apa Merah Ayo yang dilihat Diingat Sidine di atas mobil Iya itu tadi Mobilnya Biru 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 Karena itu ada aturannya Biru itu Dibergunakan Untuk penegak hukum Yaitu kepolisian Warna merah Tapi kalau di film-film Barat Merah biru Iya Beda 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 Bajunya di sana Biru Ini kecof Sekarang gini Lampu yang warna merah Rotator Ambulan Iya Pinter Satu lagi Mobil kebakaran Oh iya Kebakaran Satu lagi Mobil mainan saya Jinas Jinas TNI Oh TNI Ya Mobil PM ya Itu merah Apa lagi Mobil jenasa Mobil jenasa sama ambulan beda loh Jenasa itu Tidak boleh menyerahkan Jenasa ambulan Mobil ambulan Ini yang mempunyai prioritas Pake sirine Kalau jenasa itu hanya rotator aja Sama mobil alat berat Warna 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 kuning Kuning Nah itu sama alat berat Petugas Survei jalan tol Apalagi ini yang Mumpung masih ada waktu ini Mumpung berbicara santai Sama om Terus Kemarin Tadi kita diperiksa Sama purpose Kalau yang gak punya SIM Yang gak punya ini Ya ditindak sama Jadi polisi itu Tidak superior Tidak Tidak ini Harus fokus Ingatkan Ada tujuh pelanggaran Tujuh belas pelanggaran prioritas Disebut Mbak Diana Apa aja Yang pertama Iji Saya Kan mereka juga Adik Muhammad Kira-kira pelanggaran Sebut Yang satu Yang paling ini Yang paling fatal Yang adik tahu Pelanggaran tadi Tadi betul ada Beberapa Jangan satu dong Tiga-tiga Tidak memakai helm Tidak mempunyai SIM Oke Menerobos rambu-rambu lalu lintas Jadi menerobos rambu merah Sekarang yang di putri Tapi gak boleh diulang ya Yang sudah disebutkan Gak ngikutin Larangan-larangan dari rambu lalu lintas Tidak meminta hati rambu lalu lintas Contohnya dipertekas lagi sama om Bahwa rambu lalu lintas itu Istilahnya Apa namanya Kontraflow Lawan arus lah Terus Apa lagi ya Coba dipikir-pikir Tadi opilun Pakai sabuk pengaman Tidak memakai sabuk pengaman Saat berkendara Tadi Terus Masih banyak Anak-anak di bawah umur Yang sudah membawa kendaraan Tepat tangan dulu Harus diingat-ingat pokoknya Ayo Palas Ayo Ayo Banyak Di rumah punya motor gak? Nah Berarti tau Coba Ingat-ingat Dua palas Sebutkan Meluati kecepatan Siapa kasih tau? Om Jamir ya? Ini gini ya? Om Jamir ini gini-gini ya? Ya Om Jamir nih Top Pinter Satu lagi Overspeeding Melalui kecepatan Satu lagi Satu lagi yang keren Jadi Penuh Tadi kan Menaik kendaraan Dengan ugal-ugalan Wah Palas kata-kata Ngelur-ngelur Ngopil-ngopil ya Terus Satu lagi Udah Palas Apa kira-kira Melawan arus Sambil Sambil apa ya? Naik motor sambil Nggak boleh Karena bermotor Banyak Ada pelanggaran Yang merugikan diri sendiri Gak pake seti belt Gak pake helm Ya Tapi yang merugikan orang lain Tadi tuh Meropos lampu merah Handphone Bisa korbannya orang lain Patas kecepatan Kontraflow Kontraflow tadi Ayo Apa? Atau orang kan bisa Ayo Ingat-ingat Apa adik? Tidak menggunakan spion? Ya Tidak menggunakan Kelengkapan Kelengkapan kendaraan Boleh Gak pake tadi ya Gak pake spion Gak pake lampu belakang Sekarang kalau siang Wajib nyalakan gak lampu motor? Wajib Tapi malam hari Malah gak dinyalain Wah kaget-kaget itu Betul ya Betul Apalagi Tadi aturangan Tidak pake kelengkapan tadi Tidak pake kelengkapan Yang ini Mobil bak Dipake angkut manusia Atau orang Mobil pick up ada Ya Pick up Truck Itu gak boleh Apalagi Ini Yang berikutnya lagi Mengendari kendaraan Dalam keadaan mabuk Mabuk Entau narko Mabuk Berikutnya lagi Apa? Nomor kendaraan Lampu belakang dicopot Ini bahaya Ganti warna Ya modifikasi Itu gak boleh Kenal pot Yang tadi Bikin pising Ya kan Gak konsen Belajar Tambah Hair lagi nanti Apalagi Trek-trekkan Kalau trek-trekkan Om amankan disini Sepakat Kendaraan diamanin Tiga bulan Gak boleh diambil Kelengkapannya Dilengkapi dulu Orang tua Ditilang Orang tuanya wajib datang Guru hadir Guru hadir RT RW hadir RT RW hadir Buat surat pernyataan Selesai Kayak mau nikah Sudah Tinggal bawa ke penghulu Ayo Apalagi yang kurang Parkir tidak pada tempatnya Ini om juga Selama perjalan disini Banyak yang parkir Di bawah jalan Bahaya Kemarin ada ibu-ibu Sama bapaknya Nabrak terantun dari belakang Sempat muka parah Akhirnya bapaknya Meninggal dunia Juga Nabrak besi Nabrak besi Sama Apa Selain Lepas Langu Merah Setiap keluar dari jalan kecil Ke jalan utama Wajib Selama ini Kalau dilihat Gimana Om kemarin Untung bukan mobil Mobil depannya Mobil gijang Bapak sama ibu panjang Main pelok Muter jutan Jutan itu muter arah Buah mobil gijangnya Innova ya Innova itu Din 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 Waduh hampir nabrak Kalau nabrak gimana Ingat Diingetin teman-teman Adik-adik Saudara-saudara Orang tua Bapak ibu ya Diingetin ya Kalau naik motor Seperti Naik mobil Wajib Tengok kanan kiri Mungkin itu ya Ambil jalur Penjalan kaki Ya Saya sering jadi korban Betul Jadi Kalau memang betul Jadi Nyebrang juga Tolong adik-adik Cari zebra cross Wajib Tengok kanan kiri Jangan yakin Itu zebra cross Om ada filmnya Om film-film Tentang langkah lantas Banyak Ya Nyebrang Kalau memang Gak ada zebra cross Wajib Tengok kanan kiri Aman baru nyebrang Berikutnya Di sini yang paling Adik-adik hindari Kendaraan besar Itu ada Titik gelap Atau blind spot Ya Depan Samping Contohnya apa Truck yang gede Tronton Mungkin kalau bersepeda Hindari truck yang besar Nanti adik pas Lewat Mereka sopirnya gak tau Bisa ke dorong adik Kelintis nanti Nihindarin aja Atau ke belakang Nanti dia atret Adik gak tau Atret itu mundur Sorry mundur Ah ya Gak tau ya Itu bener Terima kasih Di oiro Apalagi ini yang lain Coba ingat-ingat lagi Yang lain Terus jangan pakai Juga Bel kadang-kadang Yang kenceng Twin Ternyata motor Dibeker Tiap belnya Suara bel truck itu Bel Kenceng ya Dulu kan ada Om tolalet Om tolalet Belolet Jadi Mudah-mudahan Ini Plus 62 Khususnya di Panggal Pinang Kita semuanya Patuh dan taat Terhadap aturan Saling menghargai Petugas menjunjung tinggi Harga termertabat Masyarakat Masyarakat juga menjunjung tinggi Harga termertabat Petugasnya Gitu ya Mungkin itu Kita akhiri Saya terima kasih Kedatangan adik-adik ini Ya Terima kasih sekali Nanti kapan-kapan Main ke kantor Om Biar tahu Kapan main ke kantor Om Gimana duduk Di kursinya Tempatnya Om Sama aja Tidak ada apa-apanya Ya sama Tapi nanti foto Kenangan-kenangan Bahwa pernah Main ke kantornya Om Ya Naik mobil patrolinya Om Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti main Terus Apalagi di Ayu Nanti pas selamat Sama apa Nanti pada hari ulang tahun Hari ulang tahun Seremonial Adik-adik nanti Dibuang Adik-adik Bisa hadir sama Bapak-mama Sama guru pendamping Sama-sama Merayangkan ya Pokoknya Om minta doa Semoga Om ini Sama Personil Anggota Adik Lantas Bonda Kepulauan Bangka Beritung Seluruhnya Ya Amanah Diberikan Keselamatan Bisa memberikan Apa ya Pelayanan Kepada masyarakat Itu Dengan sebaik-baiknya Amin Selalu dalam Lindungan Allah SWT Terima kasih Pada adik-adik Yang sudah mau hadir Kembali dari sini Hati-hati Salam hormat Sama Bapak dan Ibu Kalau punya adik Salam sama adiknya Ada titip salam Dari Om Dirlantas Kalau punya kakak Bilang Kak Tadi salam dari Om Dirlantas Ya Main Nanti kapan Pokoknya Main ke tempatnya Om Nanti Bisa minta nomor tipenya Om Atau nomor tipenya Kak Diana Nanti Oke Terima kasih adik ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Sampai 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 Terima kasih Pak Terima kasih Sampai 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 Samp